Yang pemirsa Anies Baswedan, tokoh yang sebelumnya mendominasi survei Pilgub Jakarta, terancam gagal, maju di gelaran Pilkada. Selain karena minimnya dukungan partai, batas waktu mengajukan calon independen juga sudah lewat. Padahal bila tetap mengusung Anies melalui jalur partai, PKS sebenarnya hanya perlu mencari tiga kursi lagi untuk mencapai ambang batas. PKS sebagai partai pendukung utama Anies Baswedan, berencana menarik di Buganya. PKS beralasan, batas waktu Anies untuk mencari rekan koalisi telah lewat batas waktu atau keadaan luar sa. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Soeibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP-PKS memiliki ijtihat untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Pesan suara antara Anies dan PKS pun beredar di media sosial. Anies mengaku kaget akan ada jabatis waktu tersebut. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline sehari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Padahal bila tetap usuh Anies, PKS hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas 22 kursi dukungan DPRD. Di sumudurnya partai-partai pendukung Anies munculkan opsi calon independen. Namun sayangnya langkah ini tidak mungkin dilakukan. Antaran batas waktu ajukan calon independen telah lewat. Kini proses calon independen telah masuk tahap verifikasi faktual. Terima kasih telah menonton!